Kebakaran menghanguskan seluruh bagian rumah milik Muhammad Markum, warga desa Pacekulon, kejamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Kobaran api dengan cepat menyebar dan melahap seluruh bangunan rumah hingga rata dengan tanah. Api juga sempat menyambar atap dapur milik warga sekitar. Diduga kebakaran ini terjadi akibat konsleting arus pendek listrik. Kebakaran ini pertama kali diketahui warga yang melihat kepulan asap dari rumah korban. Mengetahui hal tersebut, warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara api baru dapat dipadamkan setelah dua unit truk pemadam kebakaran diterjunkan langsung ke lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sebab saat kejadian berlangsung korban sedang berada di luar rumah. Usai peristiwa ini dan nuji, Kepala Desa Pace Kulon mengatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar rumah korban dapat segera ditempati kembali. Tahu-tahu posisi sudah seperti ini dan sudah terkendali pemadam kebakaran. Tadi saya datang masih satu, sekarang sudah dua. Kemudian informasi dari masyarakat adalah bahwa diakibatkan konsleting listrik. Masalah kronologisnya kami sedang mencari informasi ke beberapa orang yang bisa menjelaskan. Ada korban Pak? Korban tidak ada yang jelas, korban matial Pak ya. Satu rumah milik saudara Markum. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian akibat ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV. Terima kasih telah menonton!